Intro Assalamualaikum Kembali lagi di channel Mita Fanani Episode kali ini Aku akan tunjukkan Gimana cara aku memasak nasi tim Atau nasi lembek Untuk anak aku Yang pertama Siapin beras sebanyak Setengah cup ya Lalu air Dan wadah kecil atau baskom Yang berbentuk Seperti ini Baskomnya stainless ya Tuangkan beras ke dalam Wadah stainless Cuci bersih beras Di air mengalir hingga Benar-benar bersih ya teman-teman Kalau sudah Masukkan Air sebanyak 2 gelas besar tadi Ke dalam rice cooker Untuk airnya Pakai air mineral ya Air matang Setelah itu Masukkan air mineral Juga ke dalam Beras yang sudah Dalam wadah stainless tadi Ukurannya kita kira-kira aja ya Aku pakai ukuran segini Lalu Masukkan wadah stainless Lalu masukkan wadah stainless tadi Ke dalam rice cooker Setelah itu Setelah itu tutup rice cookernya Masukkan kabelnya Ke stop kontak Dan tekan tombol cook Atau memasak Udah deh Tinggal tunggu aja Sekitar 1,5 jam ya Teman-teman Nah ini proses pertama Sekitar 1,5 jam Aku buka Belum matang dan menyusut airnya Boleh sesekali dilihat Untuk memastikan Airnya Kalau kurang bisa Ditambahin lagi Nah udah jadi deh Nasi lembeknya Seperti ini Untuk teksturnya Seperti ini ya Teman-teman Gak terlalu kasar Juga gak terlalu lembek Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax